Pemirsa sulitnya untuk mendapatkan kayu balok sebagai bahan dasar meriam karbit membuat sebagian kelompok pemain meriam karbit merubah material utamanya dengan pipa. Ya meski ukurannya terbilang lebih kecil akan tetapi dentumannya tak perlu diragukan. Tak kalah saing dengan bunyi meriam karbit dengan berbahan kayu. Satu di antara kelompok meriam karbit yang mengganti meriam balok dengan meriam pipa adalah kelompok meriam panglima yang berada di jalan panglima arani kejamatan Pontianak Timur, kota Pontianak. Koordinator meriam panglima Heri Makrijal menjelaskan perubahan material ini sebagai salah satu cara mereka untuk mempertahankan tradisi dan budaya agar tidak punah ditelan zaman. Akibat sulit untuk mendapatkan kayu balok. Heri Makrijal yang kerap disapa tere ini menyebut pembuatan dan perawatan meriam karbit dari pipa malah justru lebih mudah. Di tempatnya terdapat 10 meriam pipa yang siap dibunyikan untuk merayakan malam Idul Fitri. Masing-masing meriam pipa itu panjangnya 6 meter, satu batang pipa dibeli seharga 6 juta rupiah. Enaknya kerjinya simpel. Kedua, dia tahan lama, tidak capek kerjanya. Bukan kerana kita tidak mahu kerja pakai meriam balok. Pertama, untuk bahan bakunya, bahan baku pohonnya kan, baloknya kan sekarang susah didapat. Nah, jadi untuk para luni, saya sudah menggunakan ini, sudah sekitar 10 tahun, kurang lebih 10 tahun untuk meriam pipa ini. Koordinator meriam panglima Heri Makrijal melanjutkan, satu meriam pipa membutuhkan sebanyak 3 oz karbit dan 5 liter air dengan waktu tunggu 10 sampai 13 menit untuk menghasilkan suara yang menggelegar. Di sisi lain, dirinya berharap meriam pipa juga bisa dilibatkan sebagai peserta festival meriam karbit.